Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Sementara itu kebetulan kooperasi dan UMKM menargetkan produksi minyak makan merah di awal tahun 2023 mendatang dengan harga terjangkau Rp9.000 per liternya. Dan harga ini jauh lebih murah dibandingkan harga minyak goreng curah yaitu Rp14.000 per liter. Jangan lupa untuk subscribe channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Pengawas Obat dan Makanan BPOM dan Badan Standarisasi Nasional BSN. Pembangunan pabrik menurut TETEN akan dipercepat dan dilakukan bulan Oktober tahun ini dan ditargetkan dapat berproduksi bulan Januari tahun 2023. Kementerian dan lembaga ini sudah kerap cepat untuk mendukung kebicaraan hafirmasi Pak Presiden untuk petani sawit, supaya petani sawit itu sekarang tidak hanya menjual TBS-nya atau buah sawit segarnya, tapi mereka bisa melakukan hilirisasi yaitu memproduksi minyak makan merah. Jadi ini insya Allah akan jauh lebih murah, bisa Rp9.000. Jadi murah lah, ini solusikan bagi masyarakat. Jadi solusi bagi petani, solusi juga bagi konsumen. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM, Rita Endang, sangat mendukung produksi minyak makan merah dengan menerbitkan sertifikat dan juga memastikan olahan minyak makan merah tidak terkontaminasi. Dukungan Badan POM kongrit sekali juga siap mendukung sesuai dengan standar pembangunan cara produksi pangan olahan yang baik. Segera Badan POM juga akan menerbitkan, setelah siap nanti peletakan batu pertama akan menerbitkan sertifikat cara produksi pangan olahan yang baik. Dalam mengembangkan minyak makan merah harus memenuhi standar nasional, Kepala Badan Standarisasi Nasional, BSN, Kukuh S. Ahmad, mengatakan BSN siap menyiapkan laboratorium pembuatan minyak makan merah agar memenuhi standar kualitas mutu dan gizi. BSN juga berdukas untuk menyiapkan laboratorium dan membuat kesotifikasi untuk pembangunan agar nanti ketika industri atau produk sudah mulai berjalan, proses pengujian di LATU maupun proses aplikasi ini bisa langsung berjalan sehingga akan lebih cepat untuk bisa menyatakan produk minyak makan merah ini memenuhi standar nasional Indonesia yang artinya bisa menggunakan tanda SMP. Pada tahap awal, total produksi ditargetkan mencapai sekitar 10 ton per hari yang akan didistribusikan ke masyarakat dua kecamatan di sekitar pabrik. Minyak makan merah atau red palm oil merupakan salah satu produk dari kelapa sawit sama seperti minyak goreng tetapi berwarna merah. Selain memiliki kandungan vitamin A dan E yang lebih tinggi dibandingkan minyak goreng biasa, minyak makan merah juga dapat mencegah stunting. Harganya pun jauh lebih murah yakni Rp9.000 per liter.